Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di QL89 Hari ini atau konten kali ini Gue akan berbagi apa aja persiapan gue Dalam rangka nih Melepaskan ikan koi karasi gue yang udah lulus karantina Gue udah karantina 7 hari di bakarantina Yang ini dia bakarantinanya Nah, di bakarantina inilah mereka udah gue karantina selama kurang lebih 7 hari Udah cukup sehat Gerak-geraknya lincah Dan tanda-tandanya juga gak ada sakit Berarti mereka udah siap gue masukin ke kolam gue Yang ini dia kolamnya Tuh Aduh Hampir jatuh Nih, kolam gue yang di tengah rumah Alias kolam gue yang paling lama dan kolam gue yang paling kecil Disinilah ikan koi karasi itu akan bergabung dengan ikan-ikan karasi ini Jadi kolam ini walaupun kecil tapi isinya karasi semua nih Nah, gimana prosesnya Apa aja persiapan yang gue lakukan Dalam rangka karantina Sampai menjelang pelepasan Atau dalam memindahkan koi gue dari bakarantina ke kolam ini Akan gue jelasin di video berikut ini Nah, di kolam gue yang ini Ini adalah kolam ikan koi yang akan gue masukin dengan ikan koi gue yang baru Syaratnya kolam ini harus gue puasain dulu satu hari sebelum ikan koi baru masuk Tujuannya gini teman-teman Biar ikan koi yang lama yang ada di kolam ini Nggak stres ketika kedatangan ikan baru Karena kalau dia stres Dia akan menjadi sakit Dan ikan baru pun akan menjadi nggak nyaman Tapi kalau dia tenang Ikan baru masuk juga sehat Sama-sama tenang Mereka berkenalan Bisa menekan stres Agak nyaman Nanti ke depan ikan kuenya akan menjadi sehat Ingat ya Ikan koi itu gampang stres soalnya Sedangkan bakarantina yang ini Yang berisi ikan koi baru Ini udah gue lakukan proses karantina 7 hari Dengan sistem 3 hari pertama Hanya menggunakan garam ikan Hari keempat Gue menggunakan obat kutu Dari Dok Noy Produk lokal loh Obat-obatan untuk ikan koi buatan Indonesia Yang buat dokter Ali Bedah Mantap kan Hari kelima, enam, tujuh Hari biasa aja Nah Setelah gue anggap sehat Udah tujuh hari Dan gue liat ikannya juga lincah Nggak ada guratan merah Nggak ada tanah-tanah sakit Nggak lemes Nggak berbau Nggak berbusa airnya Tandanya Bakarantina ini dengan ikan-ikannya Siap Lulus karantina Dan dimasukkan ikannya ke kolam yang baru Oke Sekarang bagian ketiga Ikan yang sudah di karantina Kita siapkan untuk kita angkat Dan kita pindahkan ke kolam utama Di rumah gue ini Di kolam utama gue Yang akan gue tempatkan ikan ini adalah Kolam utama gue yang di tengah rumah Atau kolam gue yang paling kecil Oke Kita buka dulu Jaringnya Atau penutup Bakarantinanya Lalu Kalau gue ini Gue menggunakan plastik ikan Dia agak tebal Warnanya agak buram Dia lebih tebal ya Lebih kuat Nggak gampang bolong Jangan lupa Isi air dulu Secukupnya Jangan terlalu berat juga Jangan juga terlalu dikit Nanti ikannya bisa stres Lalu Kita masukkan aja deh Ikannya satu persatu Kita jaring Menggunakan jaring juga Yang kecil ya Jadi sebenarnya Mindan ikan koe ini Kalau ikannya besar Gue nggak saranin pakai jaring Karena bisa membuat mereka luka Dan sakit Tapi karena ikan ini kecil-kecil Makanya gue menggunakan Jaring yang kecil juga nih Atau serokan yang kecil Masih oke Aman Nah ini gue lagi ambil hatu-hatu Secara pelan-pelan Jangan gerusak-gerusuk Jangan membuat si ikan terlalu stres Lalu gue pindahkan juga pelan-pelan Dan satu-satu Kedalam kantong plastik ini Hatu-hatu bukan berarti ikan hatu-hatu ya Cuma maksud gue perlahan-lahan Ini di serokan gue Kadang dapet dua Kadang dapet tiga Nah setelah selesai Teman-teman bisa lihat nih Ini dia 10 ekor ikan karasi Termasuk karasi gindrin Yang siap dan lulus karantina Dan juga udah oke nih Masuk ke kolam ini Kolam utama gue yang lokasinya di Tengah rumah gue Kolam gue yang paling tua Umurnya sudah hampir 10-11 tahun 12 tahun sampai tahun ini Sekarang langsung kita Lepaskan aja Perlahan-lahan Jangan buru-buru Jangan dilempar Biar ikannya Menyesuaikan dirinya Juga hantai-hantai Sebenernya Kalau lo mau lebih oke lagi Masukin dulu Air kolamnya Kedalam Kantong plastik tadi Biar ikannya Gak terlalu kaget Cuman ya Sudahlah Ya Welcome To the new pond Nah Akhirnya 10 ekor ikan karasi Gue di karantina Bergabunglah dengan 6 karasi Yang sudah lumayan gede-gede nih Padahal dulu gue beli Segede-gede juga Sekarang kita sate beres-beres Plastik kita simpen lagi Kita jemur dulu Lumayan nih bisa Buat apa aja ya Buat kentong sampah Buat angkat ikan Apa aja deh Yang paling penting Nah ini yang gue mau lakuin nih Gue harus kurangkan Air kolam gue ini Kenapa? Lihat dong Kolam gue yang ini kan Rata dengan bibir kolamnya Gue kurangin dikit Biar ikannya gak lompat Terima kasih telah menonton! 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 Sama breve menonton! blur yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!